Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hujud dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah sungguh rahman dan rahimnya adalah sesuatu yang membuat kita masih bisa berjumpa pada hari ini Allah berikan kepada kita nikmat kesempatan, Allah anugerahkan kepada kita nikmat kemampuan Dan Allah tidak hanya memberikan kepada kita kesehatan dan juga kemampuan Namun Allah merangkaikan keduanya dengan sebuah keimanan Bapak ibu sekalian kalau seandainya Allah tidak memberikan keimanan bagi kita Maka tidak ada gunanya kesehatan dan tidak ada gunanya kemampuan yang ada pada kita Karena kenapa? Karena kesehatan, kemampuan, seandainya tidak ada keimanan Bagaikan debu yang berada di atas batu kemudian mudah diterbangkan oleh angin Allah tidak akan menghitung amal-amal ibadah seseorang Allah tidak akan menghitung kebaikan-kebaikan seseorang Andaikan dia tidak memiliki keimanan Maka kita bersyukur bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman Dan kita berdoa pada Allah Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho Dan menjaga keimanan itu tetap di dalam dada kita Sampai dengan kita menghadap Allah s.w.t Salam dan salam semoga tercurah dan terlibahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad s.a.w Dan saya meyakini bahwa ibu-ibu, bapak-bapak yang semuanya hadir di sini Semuanya merindukan perjumpaan dengan Rasulullah Kita merindukan untuk berjumpa dengan beliau Maka kita meminta kepada Allah Mudah-mudahan Allah kalak diaumil kiamah Berkenan membangkitkan kita dekat dengan Rasulullah s.a.w Kemudian kita dikenali sebagai bagian daripada umatnya Diselamatkan oleh beliau dari kekhawatiran pada hari itu Daripada ketegangan di hari itu Dan sungguh keperluan kita kepada Rasulullah s.a.w Melebihi keperluan pada apapun pada hari itu Di hari dimana saudara-saudara sudah tidak lagi bermanfaat Anak dan istri sudah tidak lagi berguna Suami-suami tidak mampu lagi menolong Dan pada hari itulah kita berharap mudah-mudahan Kita termasuk barisan-barisan yang berada di belakang Rasulullah s.a.w Kemudian dituntun menuju pada surganya Allah Masuk untuk pertama kalinya ke dalam surga itu Dan mudah-mudahan kita memasuki surga itu bersama-sama Amin Alhamdulillah ibu-ibu dan bapak-bapak insyaAllah dirahmati Allah Ibu-ibunya lebih banyak yang hadir daripada bapak-bapaknya Ya wajar kalau bapak-bapaknya hadir sekarang Pasti ini bapak-bapak yang tidak ada kerjaan Alhamdulillah Berarti bapak-bapak yang hadir sekarang sama seperti saya pak Saya juga pengangguran Dan Alhamdulillah saya bertekad untuk melanjutkan pengangguran saya itu ya Jadi tidak ada masalah Alhamdulillah berarti bapak-bapaknya sudah tidak perlu lagi dunia ya Alhamdulillah Nah ibu-ibunya juga kita sampaikan Alhamdulillah terima kasih sudah hadir ibu-ibu sekalian Karena memang kita tahu ibu-ibu pasti punya banyak sekali kerjaan Karena ibu-ibu itu kan kerjaannya banyak Tapi penghasilannya tidak ada Alhamdulillah Tapi tidak ada masalah ibu-ibu sekalian Karena kerjaan ibu-ibu itu menurut saya adalah kerjaan yang paling mulia di atas muka bumi ini Maka saya pernah menulis karir terbaik bagi seorang wanita adalah menjadi seorang ibu Allah muliakan rahim-rahim ibu-ibu sekalian Untuk mendapatkan titipan amanah daripada Allah subhanahu wa ta'ala Allah kemudian muliakan ibu-ibu sekalian Mau untuk mengetahui Islam Kadang-kadang tidak banyak Bukan tidak banyak ya Kebanyakan orang-orang ketika justru dia dikaruniakan oleh Allah nikmat dunia Itu makin melalaikan dia daripada mengingat Allah Makanya ulama-ulama bilang Kalau seandainya ada dua ujian pada diri manusia Ada ujian kenikmatan Ada ujian pula ujian ketidak nikmatan Kesengsaraan Lah kata para ulama itu Manusia itu ketika dikasih sengsara Kebanyakan lewat Kebanyakan bisa untuk menyikapinya Tapi kalau dikasih nikmat berupa kenikmatan Ujian berupa kenikmatan Kebanyakan manusia itu lupa Nah makanya kalau misalnya kita lihat Ibu-ibu di BSD Kalau dibandingkan dengan yang hadir disini Tentu lebih banyak yang tidak hadir Tadi saya lewat taman kota Disitu macet ibu-ibu sekalian Lewat disini gak macet Masya Allah Artinya yang datang kesana mungkin lebih banyak Padahal kalau kita lihat Kadang-kadang ibu-ibu itu Walau banyak kerjaannya Ya banyak sekali kerjaannya Mulai dari subuh Yang lain belum bangun Dia sudah bangun gitu ya Bertahajur Masya Allah Kemudian menyiapkan makanan bagi anak-anaknya Untuk berangkat sekolah Belum lagi kemudian Ada anak yang lain gitu kan ya Suaminya itu juga perlu diurus gitu ya Lalu kemudian datang pada kajian-kajian Gak banyak yang kayak begini Karena banyak orang-orang Banyak ibu-ibu yang ketika dia punya anak banyak Justru menjadi alasan gak mau ngaji Nah kenapa gak ikut kajian Anaknya banyak Kenapa gak ikut kajian Ini banyak yang diurus Salah besar Nah kalau anda itu punya banyak anak Semakin anda punya banyak anak Anda semakin punya banyak ilmu harusnya Betul gak? Nah kenapa? Karena kalau seandainya ibu-ibu gak punya Allah Ibu-ibu gak punya ilmu Ibu-ibu gak dekat sama Allah Itu hampir mustahil kita bisa ngajarin anak-anak kita Betul atau betul? Saya tuh merasa Saya punya 4 anak ibu-ibu sekalian Paling gede umurnya 9 tahun Paling kecil umurnya Lupa saya 5 tahun kayaknya Enggak Enggak 4 tahun Katanya ayah yang sejati itu Tidak ingat umur anak gitu ya Nah itu alasan aja Nah jadi anak saya tuh ada 4 Dan ketika saya punya 4 anak itu Masya Allah Seandainya kalau kita gak punya Allah Mungkin kita sudah nyerah dari dulu Mungkin kita sudah stres dari dulu Seandainya kita gak punya Allah Ibu-ibu sekalian Itu beban kita tuh terlalu berat Untuk ditanggung sendiri Nah makanya kalau punya banyak anak Seharusnya ibu-ibu makin rajin Untuk mengkaji Islam Karena kenapa? Dengan mengkaji Islam Kita jadi tau ilmunya seperti apa Menyikapi kehidupan Lalu kemudian Bagaimana mendidih anak-anak kita Lah kalau seandainya anak kita nanti salah Harus berbuat seperti apa Sehingga melihat kehidupan tuh Kita gak stres Ibu-ibu sekalian Karena kalau kita melihat orang-orang banyak yang stres Kenapa? Karena gak dekat dengan Allah Karena gak tau ilmunya Padahal ilmunya tuh sudah ada Padahal ilmunya tuh ada di dalam Al-Quran Tinggal dikaji Ada di dalam Al-Hadis Tinggal disampaikan Tapi sayangnya kebanyakan orang Banyak alasan Banyak anak gak mau ikut pengajian Banyak kerjaan Gak mau ikut pengajian Padahal seandainya Kalau misalnya kita bisa melihat Justru orang-orang yang bermasalah itu Justru yang gak ikut pengajian Betul atau betul? Ini masalah dunia zaman sekarang Ibu-ibu sekalian Dan bapak-bapak sekalian juga Apa masalah dunia zaman sekarang? Dunia zaman sekarang bermasalah Karena banyak fitnah Betul atau betul? Coba lihat di zaman sekarang Apa sih yang gak ada? Banyak Itu yang gak ada Terutama yang zaman-zaman dulu ada Zaman sekarang sudah mulai gak ada Kalau boleh saya tanya Ibu-ibu pas dulu Pas habis maghrib Pulang dari Pulang dari maghrib itu Ada dimana Ibu-ibu sekalian? Pas maghrib zaman dulu Sebelumnya saya mau nanya dulu Ibu-ibu yang usianya 40 tahun ke atas Oh Alhamdulillah Yang 40 tahun ke bawah Nah yang saya tanya ini Yang 40 tahun ke atas ya Nah ini ibu-ibu yang 40 tahun ke atas ini Dulu pas habis maghrib Dimana Ibu-ibu sekalian? Dimana? Kalau gak di rumah dimana? Mushollah Masjid Langgar Kalau orang Sumatera Ngapain ibu-ibu sekalian? Ngaji Belajar baca Quran Walaupun zaman dulu Al-Quran gak sebanyak zaman sekarang Betul Zaman dulu mungkin yang pegang Al-Quran cuma ustadznya Ibu-ibu cuma mengikuti ustadznya Nah makanya kalau ustadznya salah Salah semuanya Kan gitu ya Apalagi kalau ustadznya orang Sunda Kan orang Sunda kan F jadi P P jadi F Z jadi J Z jadi J Z jadi J Semua jadi J Semua jadi J semua Wah ustadz jangan begitu ustadz Itu mah merendahkan orang Sunda Eh sama fitnah Sama aja Jadi kalau misalnya zaman dulu Walaupun Al-Quran itu satu Lalu mudah dibacakan pada ibu-ibu sekalian Tapi tidak kurang niatan ibu-ibu untuk mempelajari Al-Quran Tidak seperti zaman sekarang Zaman dulu Kalau ada orang yang sering pergi ke masjid Kelihatan di masjid Itu disaksikan sebagai orang yang mu'min Betul gak? Saya masih ingat dulu Ketika saya melamar istri saya Istri saya itu orang pati Jawa Tengah Tapi bukan di patinya Saya yakin ibu-ibu aja mungkin gak tau kota pati Lah kenapa? Gak ada di peta Ada ya? Oh ada tau ya Alhamdulillah Itu 17 km dari kota pati Tempat istri saya Tempatnya masih zaman-zaman dulu Ketika saya datang melamar Dan ketika saya datang melamar Kalau namanya laki-laki Aktivis masjid Aktivis kampus Itu kan pasti sholatnya di masjid Biasanya begitu Maka saya sering kali Bola dari masjid Ngobrol sama orang tuanya Azam pergi ke masjid Ngobrol sama orang tuanya Azam ke masjid Apa kata orang-orang di sekitar? Masya Allah Masih disaksikan sebagai orang yang baik Itu mantunya pak ini Kayaknya soleh Lah kenapa? Sering ke masjid Masya Allah Zaman dulu kalau orang-orang melihat Sering ke masjid Itu adalah orang-orang yang soleh Kan gitu kan ya? Tapi zaman sekarang Kalau orang ke masjid Itu dicurigai sebagai orang yang radikal Betul Orang yang calon teroris Gitu kan ya? Zaman dulu ibu-ibu Kalau seandainya Yang di atas 40 ini Kalau misalnya di luar melihat Cewek-cewek pakai kutang doang Keluarnya Kira-kira ini cewek baik Atau cewek yang gak baik? Cewek baik atau cewek yang gak baik? Cewek yang gak baik Zaman sekarang beda ya Bibu sekalian Kalau ada cewek keluar pakai kutang doang Itu sekarang dikatakan trendy Zaman sekarang dikatakan Fashionable Zaman sekarang dikira sebagai orang-orang Yang ikut zaman Kekinian Dia punya fans Punya banyak sekali follower Bikin video banyak sekali Sampai punya lagu Apa lagunya? Kalian semua suci Aku penuh dosa Nah itu yang di bawah 40 tau Yang di atas 40 ini apa? Nah pokoknya ada yang kayak gitu-gitu Dia punya banyak pengikut Dia dibangga-banggakan Punya banyak fans Gara-gara pakai kaos hutan Lalu kemudian berbuat dengan cara-cara yang tidak baik di dalam Islam Membuka aorok Kemudian dia Mempromosikan gaya-gaya hidup sekuler Gaya-gaya hidup gaun kayak anak zaman sekarang Ciuman di depan umum Gitu kan ya Berpelukan dengan laki-laki di depan umum Nah ini yang terjadi pada masa sekarang Zaman dulu kalau misalnya ada rohis Rohis itu pasti orang baik Betul? Orang baik Rajin baca Quran Belajar agama Kerudungan Itu rohis zaman dulu Dipuji-puji Rohis zaman sekarang diawasi Bulu sekalian Sebaliknya LGBT disuruh dihormati Nah ini adalah sebenarnya zaman sekarang Tapi gak usah telah dianggap serius ya Yang ngomong juga gak serius kok gitu ya Nah jadi ini adalah salah satu contohnya Kita menghadapi satu zaman Dimana zaman ini banyak sekali fitnah Ibu-ibu sekalian Dan gak hanya itu Kalau seandainya fitnah itu terjadi pada kita saja Kita masih bisa menghela nafas Kita masih bisa tenang Tapi masalahnya Fitnah ini tidak hanya Kepada orang-orang yang sudah dewasa Fitnah ini juga terjadi pada anak-anak kita Yang gak ngerti apapun Yang masa depan mereka tergantung pada zaman sekarang Pertanyaan sederhana Ibu-ibu tau LGBT itu sudah sampai ke anak-anak SMP? Tau Ada data yang mengatakan Bahwa anak-anak SMP itu Itu diblas email kepada mereka Jadi anak-anak SMP kita yang sudah punya email itu Mereka diblas oleh Kelompok-kelompok tertentu Kelompok gay gitu ya Lalu kemudian disebarkan video-video porno gay Kepada anak-anak muda SMP Hasilnya adalah apa? Hasilnya mengerikan Lihat kemarin Ada situs-situs Ada fanpage-fanpage di Facebook Yang itu isinya anak-anak gay Mulai dari SMP sampai dengan kuliahan Di malam Ini yang terjadi Padahal malam kita tahu termasuk kota yang religius Tapi yang ternyata terjadi adalah yang seperti itu Anak-anak SMP sudah dihantui oleh virus gay Kalau yang gak jadi gay Tauran Kalau yang gak jadi tauran Gak percaya dengan Tuhan Ini pada zaman sekarang Jadi kalau kita melihat Kalau seandainya Nabi Yaakub saja Itu sebelum wafat Gitu kan ya Dia mengatakan pertanyaan pada anak-anaknya Apa pertanyaan pada anak-anaknya? Siapa yang kalian sembah setelah aku? Gitu kan ya Bayangkan Nabi Yaakub Itu punya anak-anak Sebelum dia meninggal Pertanyaannya pada anaknya adalah Kalian ini setelah saya meninggal Yang kalian sembah siapa? Padahal ini adalah seorang Nabi Yang anak-anaknya itu juga ada yang jadi Nabi Gitu kan ya Seorang Nabi Lalu kemudian diwahyukan oleh Allah Dibimbing oleh Allah Sebelum mati Kekhawatirannya adalah Siapa yang menyembah Maaf Siapa yang kalian sembah setelah sepeninggalku ini? Kalau pas aku masih ada Kalian masih menyembah Allah Tapi setelah aku gak ada Siapa yang kalian sembah? Itu Nabi Yaakub Pertanyaannya Anda ini siapa? Gitu kan ya Nabi bukan? Gitu kan ya Para sahabat juga bukan? Belajar Islam juga mungkin masih baru-baru dan belum tamat Sementara kita merasa aman Anak-anak kita ini setelah kita mati Masih menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Saya pernah ketemu Banyak sekali ibu-ibu Yang kemudian mereka mengeluhkan anak-anaknya Ada ibu yang datang pada saya jauh-jauh Kemudian berkata Ini banyak sekali metode kayak begini Ustaz saya punya anak perempuan Anak perempuan saya punya masalah Apa masalahnya? Dia pengen menikah sama orang-orang muslim Gimana ya Ustaz ya Untuk menyelesaikan masalahnya? Adalah yang datang Ustaz saya punya anak laki-laki 21 tahun Tapi sampai sekarang gak mau sholah Ustaz Gimana caranya saya bisa menasihkan anak saya Supaya dia mau sholah Ustaz Saya sedih sekali Ustaz Saya mau belajar tentang Islam Tapi dia gak mau menolak Kemudian perintah ibu dan bapaknya Dan seterusnya Ada yang terlibat zina Ada yang terlibat narkoba Dan sebagainya Pertanyaannya adalah Dari mana aja mereka ketika dulu Makanya Ustaz-Ustaz itu paling gak enak Kenapa? Ketika masalahnya sudah akut Baru datang pada Ustaz Paham Bapak Ibu sekalian Padahal yang namanya masalah itu Ya Bapak Ibu sekalian Ingat Yang namanya masalah itu Tidak mungkin instan Ya Masalah tidak mungkin instan Karena itu penyelesaiannya Juga tidak mungkin instan Tapi kadang-kadang kita itu Kita menyangka Ustaz itu kayak Kayak apa ya? Kayak tukang sulap Jadi punya masalah Datang ke Ustaz Simsalabim hilang gitu kan Minta bacaannya Ustaz Supaya suami saya mau mengkaji Islam Minta bacaannya Ustaz Supaya anak-anak saya mau sholat Gak ada cerita begitu Lah kenapa? Lah saya aja dapat Islam 5 tahun 5 tahun saya belajar tentang Islam 5 tahun saya nyari Islam Diskusi dari Isya sampai subuh Baru masuk Islam Sama siapa? Sama Ustaz Fatih Karim itu Yang tadi diumumkan Yang kajiannya ada tanggal 14 itu Nah itu beliau yang mengenalkan Pendasa Islam Saya master Islam Itu ada efforts Ada usaha Zaman sekarang Orang-orang gak mau berusaha Untuk memahami Islam Setelah dia punya masalah Dia baru mau nyari ke Islam Padahal ibu-ibu sekalian Fitnah-fitnah yang semua saya ceritakan tadi Awalnya sama Apa awalnya? Awalnya adalah Karena Islam tidak diterapkan Yakin atau yakin? Berapa kali kita minta pada Allah? Ketika kita minta pada Allah Untuk dapat hidayah Berapa kali sehari? Berapa kali sehari? 5 kali Yakin? Berapa kali sehari kita minta hidayah pada Allah? 5 kali atau 17 kali? 17 kali Waktu subuh kita baca Waktu subuh kita baca 2 kali fatihah 1 kali fatihah itu 1 kali permintaan Zuhur 2 kali fatihah Apa lagi? Eh sorry Zuhur 2 kali fatihah Zuhur 4 kali fatihah Lalu kemudian Asar 4 kali fatihah Lalu Maghrib 3 kali fatihah Isya 4 kali fatihah 17 kali Anda minta petunjuk pada Allah Eh dinasiratol mustaqin Ya Allah nunjukinlah kami jalan yang lirus Siralladina an'anta alayhim Ghairul maghubdadi alayhim Waladdan din Artinya adalah fatihah Anda minta petunjuk pada Allah Agar Anda tidak disesatkan seperti orang-orang yang sengsara hidupnya di dunia Dan Anda tidak dimurtai oleh Allah Lalu kemudian Anda juga sengsara di dunia Tapi yang Anda minta pada Allah adalah Ya Allah pengen kehidupan yang nikmat Ya Allah pengen kehidupan yang bahagia Ya Allah pengen kehidupan yang jauh daripada fitnah Pengen kehidupan yang happy-happy aja dari hidup sampai mati Sampai dibangkitkan sampai umumnya hidup setelah mati Pengennya begitu kan ya Tapi sayangnya tidak banyak orang yang tahu Bahwa kehidupan yang nikmat itu ada syaratnya daripada Allah Apa syaratnya? Syaratnya cuma dua Menaati Allah Menjauhi larangan-larangannya Nah kebanyakan zaman sekarang Orang pengen hidupnya bahagia Orang pengen hidupnya senang Orang pengen hidupnya banyak nikmat Tapi justru jalan yang ditempuh adalah jalan yang maksiat Betul atau betul? Siapa yang baru ketemu saya? Siapa yang baru ketemu saya pertama kali? Yang lain sudah pernah ketemu? Oke kira-kira dari wajah saya? Kira-kira saya dulu bandel atau soleh dari awal? Oh bandel itu ada kelihatan dari wajahnya Nah sama ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian Hidup manusia ini juga sama Ada orang bandel, ada orang yang soleh Kalau seandainya orang itu tidak mau menaati perintah Allah Alias dia bandel, hidupnya pasti sengsara Tapi kalau dia mau menaati perintah Allah Maka hidupnya pasti bahagia Coba lihat Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian Kalau saya tanya Pengen bahagia atau pengen sengsara? Maunya yang mana? Bahagia atau sengsara? Yakin? Yang sudah menikah angkat tangan? Yang belum menikah angkat tangan? Oke Yang sudah menikah pengen suaminya selingkuh atau setia? Yakin? Oke coba lihat Selingkuh itu bahagia atau sengsara? Kalau setia itu bahagia atau sengsara? Pertanyaannya Lebih banyak laki-laki yang selingkuh atau setia? Lebih banyak laki-laki yang selingkuh atau setia? Tidak, bosok tanya sebelah sini Tanya sebelah sini aja Banyak yang selingkuh atau setia? Selingkuh Berapa persen diantara orang-orang yang selingkuh itu? Setia Itu kata bapaknya Nanti bapak dapat berada ke giliran Nanti saya tanya juga Di antara laki-laki yang selingkuh itu Berapa persen kira-kira yang selingkuh diantara laki-laki? 25% Itu mah kata bapak-bapak Kata bapak-bapak Kata bapak-bapak berapa? Berapa? 60% Ada yang lebih tinggi? 80% Ada yang lebih tinggi? 90% 90% Jadi itu cuma kelima darjah dari 25% Ada yang tahu berapa persen laki-laki yang selingkuh? Ada yang mau tahu? Ada penelitian tahun 2002 Sorry 2012 Tentang Berapa persen laki-laki yang selingkuh Di atas muka bumi ini Ini yang meneliti Mahasiswa psikologi Ini penelitiannya benar Tapi jujurnya agak bombastis Apa penelitiannya hasilnya? Ini penelitiannya hasilnya Tiga dari dua laki-laki selingkuh Enggak, enggak kembali Berapa? Tiga di antara dua laki-laki selingkuh Berapa persen? Berapa pak? Tiga di antara dua laki-laki selingkuh Bingung? Ya mungkin anda bingung Pak, laki-lakinya dua Kok yang selingkuh tiga Yang satu siapa? LGBT tadi Maksudnya begini Maksudnya penelitian ini adalah Semua laki-laki cenderung Pasti mau selingkuh Enggak percaya? Ini saya tanya bapak-bapaknya Pak, boleh saya tanya pak? Boleh ya? Ini cuma untuk menjelaskan saja Pada ibu-ibunya Ibu-ibu perhatian Ini penting untuk masa depan anda ya Kalau anda sudah menikah Ini penting bagi anak-anak anda Tidak salah seperti anda Kalau anda belum menikah Ini penting bagi masa depan anda Pak, tolong dijawab Pertanyaan saya Apa alasan bapak untuk tidak selingkuh? Tapi alasannya tidak boleh karena Allah Boleh jawab pak? Apa pak? Kira-kira apa? Apa alasan tidak selingkuh? Tapi kalau bilangnya karena Allah Tidak boleh Alasan selain itu Kira-kira apa? Sudah enak? Sudah nyaman? Oh baik, terima kasih Sudah nyaman? Sudah enak? Ibu-ibu dan bapak-bapak Sorry, ibu-ibu saya selatanya Itu yang selingkuh-selingkuh itu Bilang gak kalau dia nyaman sama istrinya? Bilang gak kalau dia nyaman sama istrinya? Bilang Dia nyaman sama istrinya Cuma dia lebih nyaman sama yang lain Enak sama istrinya pak Cuma lebih enak sama yang lain Nah, makanya selingkuh Batal pak Ada alasan yang lain pak? Ada alasan yang lain? Sudah punya anak? Sudah punya anak Itu yang selingkuh-selingkuh sudah punya anak atau belum? Batal pak Ada yang lain lagi? Sudah boleh Boleh, tidak boleh karena awal Yang lain itu boleh Ada lagi bawah ibu-ibu saya Apa pak? Boleh, boleh Statistically Ya Selingkuh semua Masya Allah Gimana pak? Betul Chinese Chinese Minum Ya, betul Terus alasan yang apa pak Oke 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 Just for fun Berarti gak ada alasan ya? Gimana? Oke Masya Allah Berarti ini justru mengeluarkan Gimana Bukan malah Menjadi alasan Udah ibu-ibu dari bapak sekalian Ada alasan-alasan ya banyak Ada kata yang Saya gak mau selingkuh Karena tadi Karena saya sudah nyaman Ternyata gak tetap selingkuh juga Sudah punya anak Tetap selingkuh juga Apalagi Karena istrinya cantik Kalau gitu saya gak akan selingkuh Kalau istrinya cantik Pertanyaannya artis-artis Cantik atau tidak? Cantik Di selingkuh atau tidak? Berarti gak jadi alasan-artis Dan hati-hati ibu sekalian Sekarang itu zaman hedonis Zaman 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 Dimana yang diutamakan Bila fisik Betul Betul Lihat aja di Instagram saya Lagi tulis yang seru-seru Aksi bela Islam Yang dibawah Yang komen Cek ikat ini kakak Pelaksing Pemutih Peninggi Pemisah 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 Nah Karena petanah yang diukur Semuanya adalah fisik Nah Kalau fisik yang diukur Hati-hati Kalau ibu-ibu Cuma peduli Masalah fisik doang Maka fisik itu bisa jadi Mengikat laki-laki Tapi tidak pernah Mengikat laki-laki Kenapa gak mengikat? Karena laki-laki Kalau seandainya dia nyari anda Mengikahi anda Karena fisik doang Maka tiba-tiba Kemudian Rumput tetangga Lebih hijau Betul Pak? Nah betul Ini kira-kira saja Nah jadi ini Ada hati yang lupa Tidak mungkin seseorang itu Bisa setia sama seorang istri Kalau dia tidak taat pada Allah Bisa dipahami Bapak ibu sekalian Ada yang bilang Kau saya gak muslim Karena takut Iya Dia kalau karena takut Dia gak selingkuhnya Di depan istrinya Tapi selingkuhnya di luar Di kota yang lain Di puncak Minimal HPnya Ada passwordnya Paham ibu sekalian? Jadi kalau anda itu punya suami Suami anda pakai password Di HPnya Itu sudah tanda-tanda Paham ibu sekalian? Nah kenapa? Apa yang mau dirahasiakan? Karena di dalam rumah tangga itu Tidak ada rahasia Ingat baik-baik Bapak ibu sekalian Tidak ada rahasia Dalam rumah tangga Nah kenapa? Jangankan rahasia Laitu laki-laki Dikasih hak oleh Allah Bahkan hak yang tidak dikasih Pada bapak dan ibu anda Dan anda itu punya hak Pada laki-laki Bahkan hak itu yang tidak dikasih Kepada bapak dan ibunya Bisa difahami Nah maka tidak ada alasan Seseorang untuk bisa setia Pada seorang istri Kalau dia tidak naaf pada Allah Artinya apa? Nih Nyambarnya dimana? Pada pembahasan kita Coba lihat bahwa ibu sekalian Yang namanya maksiat Yang namanya Yang namanya maksiat itu Tidak taaf pada Allah Pasti membawa kepada kerusakan Betul atau betul? Dan tidak hanya kerusakan pada kita saja Kerusakan pada anak-anak kita Kerusakan pada kehidupan kita Sementara kita itu Pengen hidupnya bahagia Sementara itu kita pengen hidupnya Tidak ada masalah Tapi yang namanya kemaksiatan Itu selalu merusak Karena itulah Dipeerlukan yang namanya dakwah Jadi gitu ceritanya Lah kenapa agama ini adalah Agama dakwah Karena agama ini Sayang pada orang lain Makanya Rasulullah S.A.W.T. Pernah bersabda Layu minuna ahadukum Hatta yuhib bali akhi Mayuhib buh linafsi Tidak beriman seseorang Tidak sempurna Kadang keimanan dia Sebelum dia itu mencintai Kepada saudaranya Apapun yang dia cintai Bagi dirinya sendiri Contoh begini misalnya Ibu-ibu dan bapak-bapak Pernah makan makanan enak Pernah makan makanan enak Tapi makannya sendiri Pernah Bapak-bapak yang biasanya begitu Keluar bapak makan makanan enak Sendirian Kalau pas makan makanan enak Sendirian Yang kepikiran pertama kali siapa Anak-anak Selain anak-anak Siapa lagi Istri Biasanya bapak-bapak Bikinnya begini Saya nanti besok Akan ajak anak dan istri saya Kesini Betul? Lah makanya Ketika saya pergi ke Amerika Saya dakwa sekitar 1,5 bulan di Amerika Kangen Bagaimana sama anak dan istri Ketika di Amerika itu Saya diminta untuk pergi kemana-mana Saya gak mau Ustaz pergi ke sini yuk Gak mau Disini aja Ustaz Gak mau Mau liat salju? Gak Mau liat hutan? Gak Mau liat air terjun? Gak Lu kenapa enggak Ustaz? Percuma saya pergi kemana-mana Lah kenapa? Pergi kemana-mana Malah tambah sakit hati Lah kenapa? Gak ada anak dan istri Paham loh Sekalian Orang yang mencintai seseorang Atau mencintai sesuatu Dia pasti pengen Agar sesuatu itu Dirasakan juga oleh yang lain Paham masanya Ketika bapak-bapak punya istri Dan kemudian punya anak Sayang pada anak dan istrinya Ketika ibu-ibu punya anak dan suami Sayang pada anak dan suaminya Begitu merasakan sesuatu yang enak Pasti ingin berbagi pada orang itu Betul atau betul? Coba liat nih misalnya Kalau ada orang nonton film Filmnya bagus Promosi gak? Harus nonton mbak Serius bagus banget filmnya Serius nonton deh Tapi gue gak punya duit Gue bayarin deh Sambil begitu kan ya Lah kalau seandainya sama film yang bagus Sama makanan yang enak saja Kita mau promosi kemana-mana Pertanyaannya Anda merasa Islam itu senang atau tidak? Anda berada dalam Islam Merasa senang atau tidak? Merasa Islam itu indah atau tidak? Lah kalau ada orang Merasa indah di dalam Islam Merasa senang di dalam Islam Merasa Islam Tentang segala-galanya Tapi dia tidak mau dakwah Aneh Bisa difahami? Makanya aneh Kalau ada orang merasa Islam lu sempurna Islam itu baik Tapi gak usah didakwain Biarin aja Atau diri kita sendiri Kalau kita dakwain Nanti orang lain tersinggung Salah besar Kenapa? Kalau orang mencintai Islam Orang mencintai sesamanya Pasti dia mau dakwah Karena itulah Ulama-ulama berkata Inti daripada dakwah Adalah rasa cinta Inti daripada dakwah Adalah rahmah Contoh Anda lihat mobil-mobil Banyak di depan yang parkir Sekeren apapun mobilnya Secanggih apapun mobilnya Kalau gak ada bensin Bisa jalan atau tidak? Gak bisa Sama kayak dakwah Dakwah itu intinya adalah rahmah Dakwah itu intinya adalah cinta kasih Karena kita mencintai seseorang Maka kita pengen mereka dapat dengan Islam Misal Saya dapat Islam Ketika saya dapat Islam Masya Allah Bersujud pertama kali Lalu kemudian Menyembah Allah Yang saya rasa apa? Ya Allah Tenang sekali Ya Allah Enak sekali Akhirnya saya bisa bersujud Pada Tuhan yang benar Setelah selama ini saya sujud Setelah selama ini saya nyembah Pada Tuhan yang gak jelas Tuhan yang gak punya bukti Setelah saya punya Islam Ini agama luar biasa masuk akal Ini agama semua yang bisa dibuktiin Ini agama semuanya detail Ini agama senang sekali Indah sekali di dalamnya Yang pertama kali saya Kenapa? Ngajak orang tua saya Pi, mi, saya masuk Islam Ngomongnya bukan dengan malu Ngomongnya bukan dengan gak enak Ngomongnya dengan bangga Pi, mi, saya masuk Islam Kenapa? Ini loh Islam Sesuatu yang luar biasa Kita dakwakan pada orang lain Tapi kita melihat orang lain Maksiat Kita sudah tahu Maksiat itu Pasti akan mengarahkan Pada kesengsara Maka kita dakwakan mereka Supaya mereka meninggalkan maksiat Contoh misalnya Ibu-ibu Sudah pernah pengalaman Kalau seandainya Api itu panas Kalau tangan di atas api Kebakar Kalau ada lihat Orang main-main tangannya Di atas api Diperingatkan atau tidak? Diperingatkan Itu diperingatkan Karena benci atau karena cinta? Karena cinta Sama Da'wah juga sama Karena kita gak mau yang lain Kemudian masuk neraka Kita gak mau yang lain Tersengsara di dunia Maka kita dakwakan Dari pada dunia Islam Kenapa? Supaya dia tahu Bahagia itu seperti apa Ini inti daripada da'wah Da'wah adalah cinta Maka kalau ada orang Yang dia tidak punya rasa cinta Dia berda'wah Pasti bikin masalah Karena kita cocok dengan Temanya Da'wah memperarap Uhwa Kalau da'wahnya Karena cinta Tapi kalau da'wahnya Gak karena cinta Mesti da'wahnya Bikin masalah Lah kenapa? Da'wah karena cinta itu Kalau melihat orang bermaksud Dia mau ngomong Dia gak enak Dia mau ngomong Dia merasa sedih Lah kenapa? Kalau nanti orangnya marah gimana? Kalau nanti orangnya gak enak gimana? Kalau nanti saya salah gimana? Tapi dia tetap harus ngomong Itu da'wah karena cinta Tapi kalau da'wahnya Karena bukan cinta Biasanya kalau ada orang Berbuat salah Dia senang Bener kan? Udah gue ngomongin Sini tau Masih gak percaya Itu da'wahnya karena bukan cinta Tapi kalau da'wahnya karena cinta Dia senantiasa akan coba Untuk memuliakan orang-orang Da'wah memperalak uswah Bagaimana antara Hiburan da'wah dan uswah? Masya Allah Allah menggambarkan dengan Sangat api sekali Di dalam surat Yang Allah minta kita Untuk dikaji setiap pekannya Dibaca setiap pekannya Karena sangat mulia sekali Ada yang tersebut surat apa Yang Allah minta kita Untuk baca setiap pekannya? Al-Kahfi Di dalam Al-Kahfi Ada cerita tentang Ashabul Kahfi Bagaimana Ashabul Kahfi Diceritakan di dalam Al-Qur'an? Di dalam surat Al-Kahfi Allah ceritakan Coba lihat bagaimana Sifati mereka Anak-anak Ashabul Kahfi Adalah anak-anak muda Atau yang berjiwa muda Yang di bawah 40 Nah itu masih anak-anak muda Yang di atas 40 Nah ini juga masih anak-anak muda Sebenarnya Tapi 17 tahun yang lalu Mereka yang berda'wah itu Adalah mereka yang digelarakan Dari jiwa-jiwa muda Yang mereka beriman pada Tuhannya Lihat Ada keistimewaan Dagi anak-anak muda Yang mau berda'wah Dagi orang-orang masih muda Yang mau berda'wah Maksudnya adalah apa? Anak muda itu Biasanya disibukkan Alas segala sesuatu Selain Islam Betul? Makanya ulama-ulama bilang Kalau ada orang yang ta'at Itu biasa Tapi kalau anak muda ta'at Itu luar biasa Orang yang tua ta'at Itu biasa Anak-anak muda ta'at Itu luar biasa Kenapa bisa begitu? Lihat Subuh-subuh Biasanya di mesin Banyakan yang mana? Yang tua atau yang muda? Yang mana pak? Kalau di mesin sini pak Yang tua apa yang muda? Yang tua apa yang muda? Yang masih seger Atau sudah mau mati? Orang yang sudah tua Apabila dia rajin Untuk ibadah Wajar Kenapa? Karena dia sudah diingatkan Bahkan dirinya sendiri Dulu gak bisa jalan Dulu kalau mau mandi Dimandiin Dulu kalau mau jalan Tertati-tati Kemudian sudah jadi anak muda Bisa jalan Bisa lari Bisa ngapa-ngapain aja Bisa makan Apapun juga Mandi sendiri dan sebagainya Lalu kemudian balik lagi Seperti awal Jalan mulai susah lagi Mulai kemudian sakit pinggang Mandi Mulai dimandiin Sudah mulai pikun Paham manusia lu? Lihat ya Dari 0 Jadi maksimal Barang lagi kenal Kayak kurva parabol Lah kalau sudah sampai disini Tapi sudah diingatkan Sudah di ujung mau Lah kalau masih gak mau ibadah Ketengah luang Makanya ulama bilang Anak-anak muda bermaksiat Itu masih bisa kita tolerir Dalam arti Masih muda Tapi kalau ada orang Tua Masih-masih Kurang aja Nah kenapa? Karena fitiyah ini Ketika dia kemudian Dikarunikan oleh Allah Kemudian Bisa berdua Apapun Dia mau untuk berdaun Maka ditambahkan baginya hidayah Rumus dalam agama Semakin susah Semakin banyak pahalanya Semakin susah Semakin banyak hadiahnya Semakin susah Semakin banyak kemudahannya Jadi gitu ya Jadi kalau anda itu Mau banyak dapat hadiah Mau banyak dapat pahala Maka sesuatu yang susah Itu ada banyak dapat pahala Ulama mengatakan Allah kalau mau ngasih hadiah Bungkusnya namanya masalah Jadi kalau Allah mau ngasih kadu Itu bungkusnya namanya masalah Kalau bungkusnya besar Isinya juga besar Kalau saya kadunya besar Isinya juga besar Lah kalau anda gak mau bungkusnya Ya gak dikasih kadunya juga Nah maksudnya apa dalam pembahasan anak muda ini Anak muda dia bisa bermaksiat Dia masih semangat Tapi mau da'wah Allah kasih pahala lebih Allah kasih sebuah hidayah yang lebih Sama ketika orang tua Punya keterbatasan banyak Dia masih mau terlibat dalam da'wah Allah kasih pahala yang lebih Dan Allah mengikatkan pada mereka Hati-hati mereka Ketika mereka mulai berda'wah Ketika mereka mengatakan Maka Allah ikatkan hati-hati mereka Allah ikatkan diri-diri mereka Itu maksudnya Da'wah menyatukan Karena kenapa Roknya sama Seruannya sama Maka diikatkan oleh Allah SWT Coba lihat di bungkus kalian Dan berapa-berapa sekalian Allah berkata dalam ayat yang lain Seandainya kalian itu Menghabiskan seluruh harta Di atas muka bumi ini Kalian juga tidak akan dapat Mengikatkan hati-hati manusia Kalian tidak akan dapat Membuat manusia bersatu Kenapa Urusan persatuan manusia Itu urusannya Allah Dan Allah akan kasih Baru ketika orang berda'wah Dengan cinta Nih contohnya Bagaimana da'wah Bagaimana keimanan Bisa mengikatkan diantara manusia Bisa memperat manusia Lihat lagi ke saya Lihat mata saya Sipit atau tidak Kira-kira seorang Indonesia asli Atau bukan Kira-kira saya dari mana Sunda, Jawa atau Cina Oke Saya kenalkan diri saya dulu Bapak-bapak sekalian Nama saya Felix Siaw Siaw itu adalah marga saya Nama asli saya Siaw Cengkwo Lahir saya di Indonesia Karena itu saya orang Indonesia Saya seorang penulis Saya sudah nulis kira-kira 15 buku Dan saya punya istri satu Anak saya empat Tolong jangan dibalik Ya Istri saya satu Anak saya empat Dan saya lahirnya di Palembang Saya lahir di Palembang Saya seorang Muslim Dan saya sekarang tinggal di Jakarta Di daerah Kaidres Oke Sudah paham semua teman identitas saya Sekarang saya mau nanya Tolong jawabannya Bapak-Ibu sekalian Jawaban pertanyaan ini Cuma iya atau tidak Tolong jangan yang lain Iya atau tidak Sepakat? Sepakat? Seaneh apa pertanyaannya Tolong dijawab iya atau tidak Sepakat? Oke kalau gitu saya mau nanya Bapak-Ibu sekalian Saya sudah memperkenalkan diri tadi Pertanyaannya adalah Saya enggak sama saya? Iya atau tidak? Saya enggak sama saya? Oke Seandainya besok-besok Saya sudah enggak menulis buku lagi Dengan kata lain Saya bukan seorang penulis Masih tetap sayang enggak sama saya? Oke Seandainya setelah berkeliti Ternyata saya bukan orang Cina Ternyata saya orang Korea Masih tetap sayang enggak sama saya? Sayang Oke Seandainya besok Saya bukan lagi orang Indonesia Paspor saya ganti Paspor Turki Masih sayang sama saya? Seandainya besok Saya tinggal dari Jakarta Tetap sayang sama saya? Oke Pertanyaannya Kenapa tetap sayang sama saya? Bagus Bisa dipahami? Itu maksudnya Dimana maksudnya Ketika seseorang sudah beriman pada Allah Lalu Allah ikatkan hati mereka Karena keimanan mereka Ketika mereka berdiri Mereka melampangkan Tuhan kami adalah Tuhan Semasa alam Kalau itu sudah menjadi Urusan selesai Lalu-lalu Lihat Di dalam salat Jum'at Seringkali laki-laki mendengar Ibu-ibu saya juga yakin Seringkali mendengar Ya ayuhalladzina amanu Ittaqullaha Hakkotukori Walatamutunna Illa waantun Muslimun Takwa diurang Seratus lima Seratus lima kali Di dalam Al-Quran Seratus lima kali Diurang Kata takwa itu Kenapa begitu penting? Karena takwa Kunci ayat berikutnya Apa ayat berikutnya? Wa'atasimu bihak lillahi jami'a Walatafarraku Wa'atikuru ni'matollahi alaikum Idhkuntum a'da'an fa'allah Fabainakun ibikum Fa'asbaktum bin ni'matihi Ikhwana Bisa dipanggil? Kunci daripada ikhwana Bersaudara Terikat di jalan Allah Sama-sama kemudian Tidak ada masalah Ketika bersama-sama Adalah Takwa Seperti yang tadi kita jelaskan Apa takwa itu? Walatamutunna Illa wa'atum muslimun Sekarang saya tanya Ibu yang di depan Yang kerudungnya warna ungu Dari mana Ibu? Aslinya dari mana? Dari Garut Berarti orang Sunda Orang Sunda Namanya siapa Ibu? Sarli Ibu Sarli Dari Garut Orang Sunda Tinggalnya di mana sekarang? BSD Sudah punya suami? Sudah anaknya berapa? Anaknya tiga Kerjaannya apa Ibu? Ibu rumah tangga Oke Kebangsaannya? Indonesia Muslim pun bukan? Muslim Alhamdulillah Dari diantara Lapan identitas yang tadi saya Sudah sebutkan Sudah hafal semuanya Sekarang Ibu Sarli Tolong diantara lapan identitas ini Tolong pilih tiga yang paling penting Islam Satu lagi Islam Satu lagi Tiga yang paling penting Tadi Wanita Terus kemudian Indonesia Terus kemudian Tinggal di BSD Dari Garut Orang Sunda Apa lagi? Wanita Satu lagi Sudah menikah Satu lagi Anak Oke berarti Ibu Sarli memilih tiga Coba perhatikan Agama Muslim Sebagai identitasnya Muslim Sudah menikah Dan punya anak Berarti menurut Ibu Seandainya besok disuruh pindah dari BSD Tapi masih tetap sama anak-anaknya Masih tetap Muslim Dan masih ada suaminya Mau? Mau? Oke Seandainya kalau besok Ibu disuruh pindah negara Tapi tetap punya tiga tadi Gak ada masalah Gak ada masalah Oke Tiga ini tadi Muslim Muslimah Punya anak Suami Satu yang paling penting Muslim Berarti besok sana Ibu diambil anak-anaknya Asal per-muslim Gak apa-apa Jadi ibu diambil oleh Allah anak-anaknya Suaminya diambil Asal atau muslim Gak apa-apa Boleh gak? Boleh Bisa difahaminin sekalian Itu maksudnya Islam di atas segala-galanya Ketika Islam di atas segala-galanya Urusan kita selesai Gak apa? Karena kalau Islam di atas segala-galanya Barulah Allah menikapkan hati-hati kita Dengan yang namanya Uhuwah Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Islam Mesti anda punya masalah Lihatlah Coba lihat Lihat ayatnya Lihat kalian dulu punya masalah Kata Allah Lihat kalian dulu ketika ikatannya bukan Islam Ketika imannya bukan Islam Anda punya banyak masalah Ketika anda punya banyak masalah Allah ikatkan hati-hati kalian Karena keimanan kalian Lalu Allah berikan kepada kalian Nikmat dalam persaudaraan Kita gak pernah bertemu Kita gak pernah berbicara Tapi begitu kita tahu Kita sama-sama muslim Kita saudara Kita senang satu sama lain Kita mencintai satu sama lain Pergi ke luar negeri Kita gak tahu dia Dia gak tahu kita Tiba-tiba kita di masjid Ada orang Jerman Ada orang Arab Kamu aja yang jadi imannya Gak ada masalah Lah kenapa? Karena ufwah Islam Karena Islam di atas segala-galanya Ketika iman sudah mulai Ada pada seorang muslim Maka ketika itu Islam Menjadi yang paling penting Maka diperarapkan persaudaraan mereka Di dalam Islam Sehingga mereka tidak ada masalah Tapi begitu anda punya sesuatu di atas Islam Pasti anda punya masalah Contoh Indonesia Seiman atau tidak? Seiman atau tidak? Tapi satu negara atau tidak? Punya masalah? Punya masalah? Kapan masalahnya terjadi? Ketika ada sesuatu yang di atas Seribih daripada Islam Maka punya masalah Sama kayak anda juga sama Contoh kayak Malaysia tadi Indonesia Gondong Malaysia Kenapa? Karena kalah main bola Jadi ada sesuatu di atas Akhidat Islam Akhidat Islam Pasti ada masalah Pertanyaannya Sekarang Al-Aqsa diserah Al-Aqsa sekarang punya masalah Anda merasa sedih atau tidak? Sedih Pertanyaannya Dibanding kesedihan anda dengan Al-Aqsa Dibandingkan kalau ada yang menyerang Jakarta Anda lebih sedih Kalau lebih sedih mana? Al-Aqsa Nah kalau anda Kemudian sama sedihnya Ketika Al-Aqsa diserah Dengan Indonesia diserah Berarti akhidat anda lebih di atas segala-galanya Tapi kadang-kadang kebanyakan orang Ngomong begini Kenapa kita bantu Al-Aqsa? Kan disini juga banyak masalah Kenapa kita bantu sana? Yang disini kita tidak bantu Yang ngomong begitu biasanya Juga tidak nyumbang apa-apa Pertama Yang kedua Dia merasa bahwa disini Lebih penting daripada Al-Aqsa Berarti mulai ada sesuatu yang lebih diutamakan Daripada akhidat Islam Bisa difahami? Bapak ibu sekalian Nah ketika akhidat sudah di atas Da'wah sudah diutamakan Maka tidak ada masalah Kecuali Kalau da'wahnya bukan karena cinta Nah itu masalah mulai terjadi Kapan? Ketika dia da'wah Memaksain kepentingannya sendiri Ketika dia da'wah Bagi dia tidak ada yang benar Kecuali dia Nah ini yang terjadi Contoh misalnya Zaman sekarang kan begitu Kalau asal beda sedikit Tidak diterima Asal beda sedikit Berarti bukan satu akhidat Zaman sekarang begitu Beda sedikit Tidak boleh masuk rumah saya Beda sedikit Tidak boleh masuk masjid saya Zaman sekarang bahkan Beda sedikit Tidak boleh masuk kota saya Ini hanya Pengajian dibaralkan Pengajian ditolak Pengajian dibaralkan Dan sebagainya Nah kenapa? Karena perbedaan-perbedaan tadi Tidak disikapi Karena iman Karena ada sesuatu Yang lebih tinggi daripada iman Entah itu organisasi Entah itu kemudian Apalah misalnya Contoh Kelompok dan sebagainya Contoh misalnya Ibu-ibu Solak Tahian begini Sama tahiannya yang begini Penang ya? Tidak kelihatan ya? Berdiri atau duduk aja? Berdiri Sebentar Ini bisa di Tes Lebih kelihatan? Sayangnya ada ini Sebentar Kelihatan ya? Oke Solak begini Sama begini Yang salah yang mana? Solak begini Sama begini Yang salah siapa? Saya pernah punya teman Yang solatnya begini Dia solat bareng Sama yang solatnya begini Ketika solat saya solat Dia pernah sama temannya Solatnya begini Kamu tuh ngapain sih dari tadi Solatnya begini Ini kan gerak-gerak Namanya solat kan gak boleh gerak-gerak Batal solatmu Dan kamu tuh bikin Aku tuh gak Khusuk Yang begini bilang Kenapa jadi begini Karena perbedaan itu Kemudian disikapi Bukan dengan akhidat Jadi perbedaan itu Bukan masalah Tuh Wanya jadi tercelai-berai Gara-gara perbedaan yang sangat Kecil sekali Contoh lagi Ini yang sering Celana di bawah mata kaki Sama celana di atas mata kaki Gitu kan ya Yang di atas mata kaki bilang Ada yang lainnya Pak Di bawah mata kaki itu Bukan di meraka Kau mau masuk meraka Dia gak menghormati yang lain Dia belum melihat Bahwa ada perbedaan pendapat Dalam hal-hal tertentu Bagaimana bisa Keimanan menyamukan orang Ketika orang berdakwah Di atas segala-galanya adalah Allah bisa menyatukan orang Coba lihat Pertanyaannya Ada gak perbedaan Di zamannya Rasulullah Ada gak perbedaan Di zamannya Rasulullah Ada Suatu hari Ada perang Yang nanya perang pandang Atau di dalam Al-Quran Namanya perang ahzab Dalam perang ahzab ini Kaum muslimin Perang berhari-hari Sampai capeknya luar biasa Bayangkan Ini perang Bukan misi pengajian Kalau misi pengajian Capek masih bisa tidur Apalagi hidup pengajian Bisa tidur di tempat Tapi gak ada masalah Tidur di pengajian Lebih bagus Dari tidur di rumah Jelas ya Tidur di pengajian Dapat pahala Jadi kalau mau tidur Tidur aja gak ada masalah Jadi Orang yang isi pengajian Masih bisa tidur Orang yang kemudian Perang Gak bisa sama sekali Terus menerus berjaga Ini perang berhari-hari Setelah perang selesai Rasul balik ke Madinah Setelah balik ke Madinah Kemudian Rasul menaruh senjatanya Pas menaruh senjata Malaikat Jibril datang Lalu berkata Muhammad Apakah engkau sudah selesai Perangmu Padahal Malaikat belum Denganisakan perangnya Sekarang Pergi ke Balik Urego Karena Selamat menaruh senjatanya